Hai ini bentuknya setelah direposisi ya jadi panjang nah coba lihat Hai ah Hai kelihatan ya jadi panjang lebih panjang jadi lebih mantap selamat menikmati you but are seeing see you hai 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 high hai hai oke kalau sampai bonsai pada sore hari ini ini ada kerjaan memperbaiki posisi serut sekaligus ini merubah gayanya mumpung ini masih di ground jadi ini akan lebih mudah untuk membuatnya lebih baik karena Hai pertumbuhannya jelas lebih cepat kalau di ground bahan serut ini sebenarnya ini sudah lama sekali ini bahan yang saya tanam dengan cara terbalik jadi Oh ini saya rencana untuk memaksimalkan posisinya gimana posisi kemarin itu kayaknya setelah saya melihat dari perbandingan serut di luar sana itu ketika di reposisi untuk Hai bentuknya itu menjadi lebih bagus nah disini awalnya ini sedikit tegak seperti ini cuman ini saya kurang puas untuk akarnya itu disini semuanya bahkan di sana itu Hai ada tunas baru yang seolah-olah itu menjadi serut gaya rep ini akar yang tumbuh tunas tunas ini akar baru ya akar baru ketika saya tanam sekarang sudah mulai besar nah ini bentuknya itu seperti ini sebenarnya bentuknya unik sekali ini ya itu akar yang memanjang ke atas itu akar ini akar baru yang itu akar lama tumbuh tunas-tunas menjadi cabang ini akan saya bongkar dulu namun untuk akarnya yang aktif akan saya berikan dulu Hai jadi ini setelah saya bongkar Hai bentuk dasar secara umumnya seperti ini ini akarnya ini tumbuh disini lalu sorong-serong ke sudut sini ya Nah sebenarnya awalnya ini berdiri seperti ini sepertinya ini kalau saya biarkan seperti ini nanti kesulitan untuk membuat mengatur percabangannya Hai dan juga untuk gayanya kayaknya kurang kokoh untuk kakinya ini ini saya cuman saya rebahkan sedikit rebahkan seperti ini nanti dulu ini pernah disini banyak tumbuh akar ketika ini eh terkikis 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 gitu medianya ini akarnya hilang ya kita lanjut untuk reposisinya nih saya mau kumpulkan untuk akarnya di tata sedemikian rupa supaya konsep ketika nanti ditaruh di pot itu enak ya teman-teman enak di letakkan juga enak di lihat sebagai Hai pohon yang besar nah ini akarnya ini ya akarnya sampai segini jadi ini perlu penataan Hai akar-akar seperti ini nah ini perlu disederhanakan kalau dilihat secara seluruhnya seperti itu perhatikan dulu nah akarnya itu yang di pangkal sedikit cuman disini melebar kebetulan ini musimnya sudah mulai akan hujan ya sahabat ini saya kumpulkan begini ini harapannya ini akar ini nanti lebih kokoh lagi ya ketika dia rapet ngumpul jadi besar dia bisa jadi akar yang sangat kokoh ini saya sedikit saya tarik nah gini sepertinya ini ya posisi yang sedikit menarik dari bahan ini yang lebih maksimal seperti ini jadi akarnya disitu ada nanti disini nih ada akar tunggu baru jadi ini harus sedikit terpendam terus ini saya buatkan lagi untuk Hai pengegronanya jadi yang saya harapkan posisinya itu seperti ini ya di sini sedikit selenting yang ujung yang panjang batang yang panjang itu terus disini masih ada lagi cabang nantinya selenting plus wrap ya ini nanti agak dicondongkan gini kemudian ini kayaknya kurang sedikit tidur lagi kemudian dari sebelah sampingnya ini ya nah disini dibantu untuk visual bonggolnya bonggolnya ini dibantu dari akar ini nanti ini agak cekung terus ini agak cembung tumbuh cabang lagi nah disitu ada yang menjulang tapi sedikit contong kayak selenting nah terus ini dihuruk aja ini sebatas ini biar lebih subur lagi disana nanti juga ditambahin media lagi sudah sedikit berbeda ya untuk gayanya sekarang terlihat unik tapi asik untuk gayanya itu tadi ya teman-teman ini untuk belajar mengatasi bentuk bonsai kita yang biasanya untuk ditanam itu gayanya bingung bagaimana mengaturnya jadi bisa dilakukan beberapa kali reposisi dan semoga setelah itu bisa menemukan posisi yang terbaik untuk bonsai-bonsai kita karena reposisi itu yang awalnya tadi itu kurang bagus bisa menjadi bonsai yang bagus hanya karena salah reposisi ketika sudah menemukan posisi yang terbaik akan menjadi bonsai yang bagus ini bentuknya setelah direposisi ya jadi panjang nah coba lihat nah kelihatan ya jadi panjang lebih panjang jadi lebih mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih